Pertama, saya gak pernah ngebedain, oh ini public figure, ini bukan, itu sama sekali gak pernah. Iya, itu kerasa. Jadi, iya, jadi mau-mau pake misteri, guys, kek, mau tim, semua fasilitasnya itu sama. Tadinya kita dari dua dental unit, sekarang kita nambah dua lagi, sekarang jadi ada empat dental unit. Karena satu minggu kita nolak-nolakin pasien. Karena jadulnya penuh, dan insya Allah akan nambah lagi coming soon ya. Makanya dengan kita mendirikan Optricary Foundation itu, jadi terdiri dari apa? Terdiri dari klinik gratis itu di dalamnya, gitu. Tapi di luar itu pun, misalnya kita punya, kita selalu men-support untuk bibir sumbing. Untuk orang-orang yang operasi bibir sumbing. Tapi sebelumnya, ini ada SOP-nya emang kalau kesini, pokoknya dateng, itu semuanya Pak, silahkan langsung disini ke sana. Tadi pagi aku dateng juga gitu. Tapi range-nya, SDM-nya kita pake bener-bener kayak di XS1 gitu ya. Coba mbak, kita pakein uniform-nya, kayak kita kalau lagi dateng ke sinema, Pak, ini mbak Deyestafin kan ya? Karena waktu itu juga di-share revenue sampai tahun 2022, 600-600 miliar. Kita menuju 1 triliun sekarang. Menuju pencapaian 1 triliun. Dari seorang tukang tongseng dan penjual panggung. Oke, ini balik lagi ke si ONP itu ya. Akhirnya mimpinya adalah supaya bisa menghadirkan klinik, bukan hanya untuk dari sisi bisnisnya. Tapi memang sekali lagi bisa, karena demand-nya sangat tinggi untuk orang bisa menikmati layanan dari OMDC. Karena, ada stigma juga bahwa klinik gigi itu mahal. Yang akhirnya coba di, apa bilangnya, diakomodir sama OMDC. Supaya lebih affordable. Oke, kalau kita tanya, itu kita pra-survey ke masyarakat. Apa sih yang membuat Anda tidak datang ke dokter gigi? Ternyata, tiga jawaban survei teratas itu yang pertama, mereka sebut karena mahal. Itu mengusli jawabannya itu. Kedua, takut. Ketiga, karena sibuk aja atau males antri saat itu. Yang itu yang saya share, Bi. Ternyata banyak nih yang bilang mahal. Tapi sebenarnya mahal menurut siapa? Sekarang, kita tahu di lapisan masyarakat kan ada kalangan bawah, menengah, kalangan atas ya. Mungkin bagi kalangan atas, enggak mahal itu bukan suatu kendala. Maksudnya mereka enggak masalah dengan angka. Tapi mereka lebih kekara sibuk atau males antri. Karena enggak ada waktu yang jelas ketika mereka antri. Dan itu saya share, Bi, ini gimana kok? Ternyata banyak yang bilangnya itu justru karena mahalnya. Karena masyarakat Indonesia yang kita tahu 80% itu middle lebih ke middle-low. Entry lah. Entry. Jadi kayak pasal ini yang seharusnya kita garap. Karena saat itu, tahun 2012-2013, yang bermain di pangsa itu sebenarnya bisa dibilang, untuk klinik gigi itu sedikit sekali. Bahkan enggak ada. Karena musti semua mainnya di pasar atas. Akhirnya ini kemana? Mereka ketukang gigi. Nah celah itu yang saya lihat, kok jadinya ini enggak sesuai ya sama yang saya pelajari. Saya sedih saya menemukan kuliah panjang-panjang, sulit-sulit gitu ya. Dengan penuh effort. Tapi masyarakat malah teredukasinya mereka ketukang gigi. Banyak banget tindakan dari tukang gigi yang akhirnya menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Dari situ hati saya terketukkan. Ini kayaknya enggak bisa nih kalau gitu terus. Makanya tadi kita, yuk kita rumuskan harga yang gimana caranya kita bisa ngasih harga terjangkau. Saya bilang, tapi bi sekolah aku tuh mahal loh. Iya kan? Tapi itu biaya gitu, itu adalah percakapan, bukan percakapan ya, mindset-nya dokter juga loh. Iya, iya. Sekolah jauh, mahal, sekolah gue lama. Nah karena setelah saya bedah, karena kita untuk belajar ke dokteran gigi, enggak belajar tuh alat bahan tuh harganya berapa. Itu kita enggak ngebedah gitu. Jadi pakai yang ada di klinik, di ECOA saat itu langsung kita pakai. Ternyata waktu punya klinik sendiri, Pak Toto tanya, Mie harga satu kali penambelan tuh berapa sih? Enggak tahu. Saya bilang, kamu enggak diajarin itu soalnya. Terus Pak Toto, yaudah yuk kita hitung gitu. Ternyata dari HPP itu bisa di, apa ya? Bahkan saya waktu itu sebelum ke HPP, saya tanya, Emang kalau punya harga mahal, udah pasti balik modal? Saya tanya. Kan dia bilang, sekolah tuh mahal banget loh. Dia bilang begitu, sekolah aku mahal banget, kuliah aku mahal banget. Terus pertanyaan saya berikutnya adalah, Emang kalau harganya mahal, udah pasti balik modal? Saya tanya, enggak bisa jawab juga. Teman-temannya juga pasti enggak bisa jawab menurut saya. Karena belum pernah berhitung. Akhirnya saya bilang, Mie, coba deh, kita bedah. Orang mau scaring, cabut-tambel itu HPP-nya berapa sih? Akhirnya kita hitung HPP-nya, saya bilang, Oh my God, kita bisa loh kasih orang, bantu orang dengan harga yang lebih terjangkau. Akhirnya keluar lah harga yang lebih terjangkau. Jadi ternyata komponen besarnya itu adanya bukan di alat bahan sebenarnya, kalau bisnis kedokteran gigi. Tapi di SDM-nya, jasa dokternya. Jadi jasanya itu tinggi di situ. Karena menghargai kita yang sekolahnya dulu mahal. Tapi artinya dengan, ya bisa dibilang strategi lain, itu bisa mungkin jadi lebih semakin berkembang, growing-nya semakin cepat, penetrasinya semakin cepat. Tapi dengan di awal ya emang harus sabar aja berarti kan? Iya. Jadi ONP ini kan kita akan hadir di 45 kota di Indonesia. Kita itu tadinya, kita kerjasama itu cuma sama Tia. Waktu di Fatmawati. Tia Arisnya di Fatmawati. Tapi kita start 2024, ONP ini kita akan open partner. Tapi bukan franchise-nya. Oke. Bukan franchise. Karena kalau franchise kan kita gak bisa jaga kualitinya. Jadi ini kita open partner, tapi all management control masih by OMBC. Iya lah. Gitu. Jadi kita baru mulai start nih. Karena balik lagi, make sure quality tadi, itu kan gak mudah ya. Betul. Nah itu tetap harus, management-nya harus dari kita. Betul. Jadi kendala kita itu sebetulnya, yang paling kendala di OMBC itu adalah menjaga kualitas SDM. Sesuai dengan standard kita. Musuhnya ONP itu, rapid expansion itu adalah di kualitas SDM. Pasti. Jadi ngejaga bagaimana dokter kita itu betul-betul sesuai dengan standard kita itu yang sulit. Kalau cuma rekrut, dokter banyak. Setahun lulusannya 2.900. Oke. Tapi belum tentu semuanya sesuai dengan standardnya OMBC ini. Nah itu yang harus kita jaga. Iya lah. Seorang-orang bikin branch ayam aja kan. Bisa jaga quality control. Apalagi ini kan pelayanan kesehatan. Ke manusia. Ke manusia lah. Gak bisa disetting kayak mesin kan. Jadi kita harus make sure mereka yang di lapangan dari dokter sampai ke OB menjalankan profesinya sesuai SOP yang sudah kita tetapkan. Nah namanya manusia kan naik turun tuh. Nah gimana caranya kita pengawasannya itu benar-benar harus sangat ketat. Supaya mereka memang benar-benar menjalankan sesuai SOP-nya tadi. Artinya ini mungkin buat info juga nih. Mungkin ada teman-teman juga yang nonton ini. Ya mungkin ada apa namanya entrepreneur dan juga investor. Jadi memang kalau misalkan mau bergabung untuk proyek WNP ini itu bisa as an investor masuk bermitra ibaratnya begitu ya. Akhirnya punya satu brand seperti yang Tia Aris Tia. Tia hebat banget. Tia itu pernah lakukan kayak gitu. Bagus loh yang Fatmawati. Kita gak nyangka kita tuh kan ide pertama kita buat one stop happiness. Jadi one roof service for kids gitu. Itu tuh baru pertama itu di Fatmawati itu sama Tia gitu. Dan aku bilang ini tapi ini ide-ide pertama yang gak tau belum tentu bisa proven atau enggak kan. Tapi ternyata antusiasnya luar biasa. Yang tadi kita dari dua dental unit sekarang kita nambah dua lagi. Sekarang jadi ada empat dental unit. Karena Sabtu minggu kita nolak-nolakin pasien. Karena jadwalnya penuh. Dan insya Allah akan nambah lagi coming soon ya. Wow. Mereka masuk ke audit bisnis yang semua dimenitnya tinggi. Sebenarnya dimenitnya tinggi. Tapi pemainnya mungkin juga sudah banyak. Tapi mungkin mencoba mencari uniqueness tapi gak tau masuknya dari mana nih. Jadi gini kan kalau kita lihat lautan itu kita sebut ada yang red ocean ada yang blue ocean. Red ocean ini pemain atau laut gangkal. Red ocean ini adalah laut gangkal. Di sini pasti banyak pemain. Kenapa? Resikonya kecil. Obaknya kecil. Oh oke. Badainya kecil. Terus kalau mau ada apa-apa gampang balik ke pantai dekat. Betul. Tapi blue ocean ini adalah deep ocean. Dalam sekali. Jauh dari daratan. Badainya resikonya tinggi. tapi berapa banyak orang yang main di blue ocean. Kecil sekali. Sedikit sekali. Mungkin dari 200 nelayan di red ocean di sini hanya 20 yang main di blue ocean. Nah saat itu kita berpikir all of dentists mostly mainnya ada di red ocean dengan harga yang mahal. Saya bilang anak-anak bukan anak-anak masyarakat masyarakat yang entry mereka mau kemana. Oke berarti ini kita punya kesempatan besar. Yuk kita main di blue ocean. Kita pakai blue ocean strategy. Jadi kita pakai harga yang terjangkau. Nomor satunya karena kita mau helping people. Nomor duanya karena memang kita lihat marketnya masih sangat besar sekali. jadi saat itu satu scaling satu cabut atau satu tambel keuntungan kita itu cuma istilahnya semangkok mie ayam. Cuma semangkok mie ayam. Kecil banget ya. Kecil banget. Tapi satu hari kita bisa makan 10 mangkok mie ayam. Kenyang dong. Berapa orang berapa banyak sih mangkok satu hari? Ya paling 2 mangkok. 2 mangkok. Sisa 8 mangkoknya kemana? Kita bisa bagi untuk siapa? Keluarga kita. Jadi si red ocean ini akhirnya kita memutuskan untuk red ocean tadi karena memang kita berpikir untuk bisa menolong orang helping people tadi dan juga bermain di pasar yang belum orang lakukan. Kita bisa bermain di pasar orang yang belum lakukan. Nah akhirnya strategi ini berhasil. Strategi ini berhasil. Banyak sekali mas Ben. Banyak banget orang-orang yang akhirnya rasa oh iya ini terjangkau banget loh. Terjangkau. Nah saat itu kita jadi game changer. Game changer. Akhirnya menjadi game changer. tapi game changer ini banyak pro kontra. Pasti. Pasti ada pro kontra. Pemain red ocean juga pasti akan berpikir. Mana yang lho potong nih. Iya. Sama kan pertanyaannya. Emang balik modal? Pertanyaannya emang balik modal? Terus saya sempat bilang Mi ini tapi kita di sempat ada issue waktu itu kan. Menghancurkan harga pasar gitu. Pasti ya saya entah dari mana. Terus saya sampaikan kepada Toto terus Pak Toto bilang Mi sekarang kalau dibilang seperti itu pasar mana yang kita hancurkan? Saya tanya balik. Iya juga ya. Saya tanya kan. Kalau pasarnya si orang red ocean tadi apa iya mereka berpikir seperti itu? Saya rasa enggak waktu itu bilang gitu. Iya ya gak sih? Coba di DC kita wealth gitu. Enough. Terus kita biasa dengan brand A gitu. Terus ketika ada brand C yang di bawah itu. Yang ada brand A malah pasar di brand A kan berpikir yakin. Tapi maksudnya bukan berarti dia jadi trastus jadi pindah ke kita enggak kok. Masing-masing itu udah ada segmennya masing-masing sudah ada rezekinya masing-masing gitu. Jadi tenang aja harusnya yang A itu gak akan pindah ke B gak akan pindah ke C itu juga gak akan pindah ke A atau B gitu. Ya kayak orang minum kopi aja yang biasa minum di coffee shop yang dengan brand ini di BFB Sager pindah ke sasetan maybe kayak udah gak kena gitu kan. Ibaratnya begitu. Ya sama-sama ngopi sih sebuah sama ngopi. Cuman akhirnya orang-orang yang biasa mungkin kopi sasetan yang bukannya itu akhirnya bisa merasakan kopi dengan brand dan espresso yang bagus tapi dengan harga yang tidak terlalu jauh dari yang mereka biasa nikmatin kurang lebih gitu kan. Nah uniknya sekarang kita jadi seperti itu. Uniknya by the time kita berjalan saya juga kaget yang tadinya Pak Toto bilang segmen kita di middle low gitu ya even sebelum pandemi saya tuh pelan-pelan ngeliat loh kok ini kayak pangsa-pasarnya beberapa naik ya kita ada survei gitu ya ada data gitu kok ini naik gitu ini karena apa? ternyata word of mouth itu emang impactful banget ya gitu nah terutama public figure itu juga itu menarik tuh mau aku bahas ini ada ada imagenya bahwa WMDC itu adalah klinik giginya para artis tapi ntar dulu karena artis-artis ini datang bukannya pada saat WMDC udah keren begini ceritanya mereka itu datang pada saat WMDC masih kliniknya kamar mandi jangatnya belum jadi waktu itu ya belum rampung dari zaman dulu itu emang strategi dari dulu? atau emang strategi keterbatasan iya kan tambahnya orang menggunakan influencer endorser dan lain-lain biasanya kan selalu works kalau WMDC sendiri ceritanya gimana? ceritanya nih jadi kalau dibilang kalau strategi itu kan kesannya saya sudah mempelajari sesuatu saya berasal dari background edukasi bisnis kuliah bisnis mungkin gitu ya yang mas benar tau kan saya dari fakultas kedokteran gigi belajarnya kedokteran belajarnya tentang gigi gak ada sama sekali terlintas strategi bisnis segmentasi pasar market gak ada sama sekali jadi ya asal aja gitu praktek ngejalanin kayak biasa nah tiba-tiba kebetulan ada sodara jauhnya Pak Toto itu kenal sama Robi Purba waktu itu abang Robi oh dia kemana waktu nge-host acara itu bener-bener berbinar-binar banget dia sumringan banget udah kayak keluarga kita ya jadi basically memang semua passion kita gitu memang kita udah treat them as a family banget sih jadi mau public figure nah ini mungkin ini kuncinya ya jadi pertama saya gak pernah ngebedain oh ini public figure ini bukan itu sama sekali gak pernah jadi iya jadi mau-mau pake misteri guys mau tim semua fasilitasnya itu sama gak ada yang kita bedain mau dari segi harga mau dari segi pelayanan kualitas dan lainnya itu sama nah tadi balik lagi saya ini bukan dari dunia bisnis saat itu jadi praktek biasa tiba-tiba tadi sodaranya Pak Toto kenal abang Robi gitu kan terus saya iseng telepon gitu dulu Pak Toto belum join waktu itu masih sama Bu Santi saya telepon terus saya bilang saya kenal dari sodara saya gini oh mau gak datang main ke klinik dulu tuh belum jaman istilah endorse-endorse gitu ya belum ya ada cuman belum terlalu ini lah iya jadi kayak cuman invite bundang aja kan masih jaman pet belum ada instagram dulu belum instagram tuh belum belum ada masih pet dulu oh oke gitu terus abang tuh ngomong dokter kenapa milih abang gitu inget banget terus dalam hati saya kenapa milih ya mohon maaf saya kenalnya jaman abang itu gak milih maksudnya kayak gak ada pilihan gak ada pilihan orang gak kenal orang yang pernah muncul di TV gak kenal cuman luruk gitu nah gara-gara apa bener dulu kan lagi jaman ada bakat pencari nyanyi itu kan abang jadi hostnya nah pak Toto dulu suka banget sama potongan rambut abang mi itu MC siapa sih gitu waktu dulu kan nonton kok rambutnya bagus banget aku pengen deh kamu tanyain potong rambut iya tanyain gimana gak akan maru gitu kan jadi tuh kayak dia tuh tanya similasi banget sama rambutnya abang masih gak cerita karena terus abang mau gak gitu main kesini terus ya dokter pilih abang dari mana karena ya gak kenal cuman kenal aja gitu kan akhirnya abang dateng nah ternyata memang tuh kenapa makanya Allah tuh ngasih rezekinya bagus ke dia ya karena memang dari awal dateng aja bisa dibilang kan kita gak kenal ya tapi luar biasa itu baiknya tuh baiknya bener-bener definisi baik yang sesungguhnya dan baiknya tuh bukan ke kita arah kita something atau apa ya itu kita bisa ngerasain banget abang tuh orang yang sangat tulus gitu ke ibunya juga luar biasa gitu jadi entah kenapa kayak ada kedekatan batin disitu masih sebagai dokter dan pasien sih saat itu masih saya ngerjain langsung tuh abang dari mulai semua gini jadi beruntung ya Robi berubah itu termasuk yang ingin prakteknya masih langsung ditangarin sama doktri jadi semuanya kasus gigi abang tuh aku kan masih sama doktri juga iya ya awal-awal tuh masih semua sama aku gitu beberapa nah secara dokter pasien nah cuman kan masih hubungan kan saya bang gimana masih sakit gak nyaman gak gitu kan akhirnya jadi kontak-kontak terus gitu nah dari situ kita jadi deket hubungannya jadi personal nah abang tuh puas saat itu saya tuh even gak ngerti SOW-SOW lah kayak gitu gitu gak mikir yang penting abang seneng puas ya sudah gitu gak mikir sejauh-jauh itu boleh ditanya sama abang nah tiba-tiba dia tuh nge-share sendiri di pet pet itu kan terbatas temannya cuman 150 orang ya dulu instagram belum terlalu ini lah gitu udah tapi belum gitu nah pas di pet ternyata temen-temen deketnya doang meisha siregar komen bang ini dimana aku bagus banget nah setelah perawatan di aku abang kan juga sempet bleaching dia dapet iklan adalah salah satu brand pasta gigi terkenal gitu kan terus dokter gara-gara aku posting dokter aku dapet iklan pasta gigi ya Allah bang alhamdulillah aku seneng banget dokter pokoknya nanti pas sebelum take aku gini-gini iya pokoknya gampang aku cek lagi semua ini udah jadi tuh alhamdulillah dapet rezeki dia dari situ jadi akhirnya jadi deket gitu ya sama abang nah posting di pet meisha siregar komen oh yaudah akhirnya meisha dateng ternyata meisha 11-12 sama abang orangnya tulus baik banget gitu kan yang kayak bunda makanya mbak Santi tuh sampe malu banget ya karena ya itu kamar mandi kita masih bulung terus kayak aduh sofa kita ya gitu lah ya masih jadul banget tapi baiknya inget banget waktu malam itu dia sama mas baby dateng sama anak-anaknya semua sama keluarganya makan nasi goreng ya setelah perawatan dan mau duduk di tempat ya ampun di ujung pojokan gitu jadi kayak aku ngerasa artis masalah gratis memakan cuma kan maksudnya ya sama dia artis meman atas gitu kita gak mikir mas tapi adanya nasi goreng nah dari situ dia posting lagi nah entah gimana terus dari situ ke Tia ya gak jauh ke Tia nah dari Tia langsung kemana kemana nah ternyata kita tanpa kita sadari ini strategi marketing salah satu strategi marketing terbaik juga gitu apa sih strategi marketingnya saya bukan bilang lewat sosial media ya tapi gimana kita memberikan pelayanan terbaik ke pasien mau tadi balik lagi mau itu public figure atau bukan dan itu udah dengan sendirinya word of mouth itu jalan mereka akan cerita gitu ke orang terdekatnya ya experience itu pasti akan kita bagi ya misalnya mas Benny abis makan bakso enak dimana kalau gak pulang eh tadi aku abis makan bakso disitu enak banget besok kita makan disitu lagi ya gitu kan karena emang kita sebagai manusia kita seneng untuk influence orang iya kalau kita punya experience yang mau nyenangkan udah deh lo percaya sama gue lo pake deh tuh udah udah dan orang lebih percaya ketika yang ngomong adalah temennya keluarganya sahabatnya iya kan nah ternyata itu berjalan di UMDC gitu jadi cepet banget misalnya salah satu perusahaan ada satu orang yang nyobain di kita tiba-tiba dia share ke temen-temennya tiba-tiba satu kantor sales kok banyak seragamnya sama ke kita gitu nah termasuk public figure jadi sebenernya bukan hanya kalangan public figure gitu kita juga semuanya nah kebetulan karena public figure tadi mungkin mereka lebih influence people gitu dengan mereka punya masa nah dari situ ke posting, posting, posting jadi mereka tuh bener-bener real pasien kita bukan kalau orang kan mikirnya oh iya mungkin endorse atau apa iya sekarang gini kalau memang orang gak puas misalnya mas Ben gak puas nih mau datang lagi gak kira-kira iya makanya gak akan mau datang lagi dan bentuk postingnya juga bukan karena ada SOA iya tapi emang karena mau sharing experience tadi kita mau influence orang untuk lu coba ini experience kita menyerik banget jadi bener-bener organik dan jenuin banget kan nah bener-bener organik itu terus juga akhirnya secara gak langsung dia ngajak juga nih jadi bukan hanya dianya aja yang puas tapi akhirnya si keluarga publik ya kayak mas Ben nih akhirnya Mbak Ines dateng Shiena dateng gitu kan itu kan gak mungkin terjadi kalau kita gak memberikan planan terbaik artinya semua kualitas tetap harus dijaga jadi percuma juga misalkan lu punya produk apa segala macem lu mau endorse segala macem tapi lu gak perkuat back end lu terutama dari sisi service karena experience tetap jadi nomor satu betul karena bisnis kita nih jasa kan mungkin kalau kita bisnisnya produk kita settingannya pakai mesin oke bisa kualitasnya sama iya ya tinggal kontrol produk tapi kalau kita jasa fokus utamanya kan di service nah ini bagaimana kita memastikan memberikan service terbaik supaya tadi masyarakat tuh bener-bener ngerasa dengan kualitas yang baik juga mendapatkan hasil yang memang mereka harapkan memuaskan walaupun mungkin tidak sebesar yang di iya Fatmawati ini kita mau nambah ruangan lagi disitu untuk anak lagi di renof tapi belum oke udah jadi apa belum ya tapi katanya sih oh wow baru liat cuman instruksi ini tapi belum selesai tapi belum selesai tapi ini masih masih renovasi karena itu alhamdulillah nah kita tuh namanya juga bisnis yang kita terus belajar kita gak menyiapkan tempat untuk poli berikutnya jadi kita buka disini hanya dua poli ternyata pasien berudak terus kita bingung lagi ini gimana menyiapkan polinya ini tadinya bukan ruangan untuk poli ada ruangan aja tapi ini sekalian aja tempat anak sekaliannya kita buat poli anak disini gitu curiganya sih tempat sebelah nih kayaknya baru tadi Fatmawati ngomong nih kayaknya kalau sebelah oke aku ngomongnya juga deh iya lah tapi pasar Bintaro tuh bagus banget ya bagus banget nah ini waktu buka Bintaro ya mas disini semua orang bilang buka jangan di sektor dua sektor tiga karena ini komplek Bintaro yang lama yes disebutnya ini old place disebutnya kenapa gak di sektor tujuh sektor sembilan lebih maju lebih maju banyak milenial gitu akhirnya kita berdua putusin oke kita tes brand kita sejauh apa dikenal masyarakat kita buka disini dari bulan pertama mas dari bulan pertama sudah over over target dari bulan pertama alhamdulillah disini sih gak selamanya tempat itu menentukan gitu however bagaimana kita branding itu ternyata penting gitu jadi mau dimanapun kita kita yang akan dicari plus juga karena mungkin ya service dan juga kesehatan itu kan orang lebih picky kan pada saat mereka udah trust sama brandnya mereka akan kerja ke bagian situ dan daerah sini secara ini kalau mau bisnis ya secara sewa mungkin lebih affordable untuk Bintaro iya benar bonusnya itu daerah kebelakang tuh udah sekarang harganya Bintaro dan ini Bintaro juga termasukin growing karena orang yang sukses di tengah tinggalnya saya banyak ke tangseng kalau sudah lebih sukses lagi tinggalnya kayak Pak Toto tapi mungkin karena saya etikatnya baik ya karena kan di sektor 98 banyak banget klinik gigi saya itu selalu setiap buka selalu yang saya jaga saya tidak pernah mau mendekat ke bisnis sejenis karena bagi saya itu etika memang gak ada bisnis tapi sesama sejauh kayak ada rasa gimana kita harus tetap menghargai yaudah akhirnya saya gak mau kesitu karena itu mau hormati terlalu banyak kita disini aja saya bilang saya mau menjaga etika itu ternyata si Allah kasih rezekinya justru kalau kita punya niat yang baik cara kita baik mau dimanapun kita Allah kasih rezekinya ini buat yang kerja bersama dengan pasangan sama Mbak Istri mungkin buat Pak Toto si perfeksionis ini ini sampai mungkin terakhir bisa cerita berbisnis berbisnis lah dengan pasangan itu seperti apa terus mungkin punya tipsnya karena memang biasanya pasti ada lah namanya kita sama pasangan beda pendapat kalau sama partner kita bisa bisa dengan mudahnya untuk stretch forward tapi sama pasangan beda jadi sebenarnya gini kalau kita boleh saran kita kan gak gini bisnis itu gak melulu manis berpasangan juga tidak melulu manis kalau kita ingin melakukan bisnis bersama itu yang harus dipastikan kita punya hati jiwa dan pikiran yang betul-betul strong tujuannya harus benar-benar clear kenapa harus dilakukan berdua karena ketika kita berdua melakukan sulit sekali kita memisahkan mana ranah pekerjaan mana ranah pribadi ini pasti akan keblend kalau iman Islam kita ini gak strong nih iman kita gak strong bubar menurut saya jadi setiap kenapa sekarang saya manggil dia doktri dari tadi kenapa dia manggil saya patoto dari tadi karena kita sudah punya statement bahwa ketika kita bekerja kita ini partner bukan pasangan set boundaries berarti iya set boundaries harus set boundaries kalau gak set boundaries akan sulit sekali udah set boundaries aja masih sulit masih bisa offer jadi ketika kita lakukan klinik kita ketika kita melakukan bisnis kita berdua pas yang dulu goalsnya jelas kalau goalsnya gak jelas kita gak bisa open open apa financial kita walaupun suami istri bisnis bisnis bersama ini kita punya financial satu satu kantong satu wadah dia tau income kita kita saya pun tau income kita tujuan untuk apa itu harus jelas karena jangan sampai ketika kita bisnisnya oh berhasil nih berdua bisnisnya berjalan eh kita gak tau income ini kemana ini juga sering terjadi cek cok di rumah tangga karena uangnya tiba-tiba gak tau kemana gak ada uangnya nah jadi ketika goalsnya jelas transparan financialnya jadi terbuka yang ketiga kita jadi bisa bermanfaat buat orang ketika bisnis berduanya udah besar jadi kalau tidak punya iman yang kuat lebih baik tidak dilakukan serius agak unik mungkin agak unik jadi itu warning keras karena kemungkinan besar banyak yang bilang bisa kok kita set profesional kemungkinan overlap antara pasangan dan yang bisa jadi dua-duanya tiba-tiba hubungan pasangannya lebih overlap atau sebaliknya karena gini kita sebagai orang tua aja tentang masalah anak suka beda pendapat kan anak dua aja beda pendapat yang kayak ini mau diginiin gak ini pusat ya gimana bisnis yang kita ngurusin di dalamnya ratusan anak nanti saya kadang suka bilang udah lah kamu tuh sama yang tim ini kamu terlalu keras ini gak bisa dong itu beda pendapat nanti tiba beti-beti sebel-sebel ngurus dua anak aja pusing ini ngurus ratusan anak makanya saya bilang tadi kalau gak bener-bener niatnya mentalnya jiwanya pikirannya kuat lebih baik harus dipikirkan masak-masak lagi lebih dalam tapi kalau itu berhasil kalau kita yakin bisa menjaga iman kita kesabaran kita hati jiwa dan pikiran kita menurut saya ya Allah Tuhan pasti akan lebih ridho menurut saya pribadi kenapa? karena kita jadi saling apa ya jadi saling menghargai atas perannya masing-masing karena saya yakin OMDC tidak bisa besar tanpa doktri doktri pun yakin OMDC tidak akan bisa besar tanpa saya karena kita masing-masing mengetahui value kita kita saling menghargai saling memberikan restu itu penting banget loh saling memberikan restu atas apa yang masing-masing kita lakukan itu bawa berkah berkah kemana-mana bisa berdua apa namanya susah seneng ya memang kita jalanin sama-sama gitu kalau tadi di awal kita bicara ini terakhir banget nih di awal kita bicara zero to hero sekarang kita kita udah mulai dari zero sekarang di hero mungkin kalau bilang tadi revenue sudah ratusan M terus abis itu klinik sudah banyak jauh lah dari mimpi dia pertama kali memulai klinik ini apa yang paling privilege apa yang mungkin mungkin doktri juga patut juga yang terasakan disini bisa dari bisnisnya atau apa yang paling membahagiakan setelah OMDC sebesar ini versi bahagianya pasti beda kamu dulu deh kamu dulu waktu kah uang kah bukan bukan waktu dan uang karena menurut saya fleksibilitas waktu itu fleksibilitas waktu dan kebebasan finansial itu pasti akan mengikuti ketika setiap individu melakukan pekerjaannya profesinya betul-betul dengan disiplin itu pasti akan mengikut keberhasilan itu tapi buat saya OMDC sampai hari ini privilege-nya apa sih kita tuh bisa nolong orang kita punya OMDC peduli kan mas dua OMDC peduli ini adanya di Jakarta sama di Jogja ini klinik gratis full gratis scaling, cabut, tambel dokter umum pakai obat sunatan laser everyday for free ini social mission dulu kita lakukan cuma di hari kamis namanya kamis peduli tapi sekarang udah dua tahun lebih ini kita lakukan melalui OMDC peduli puluhan ribu orang kita layanin for free tanpa BPJS tanpa syarat apapun yang penting mau andrik gone kita pasti layanin kita ngeliat banyak orang yang tadinya sakit gigi sembuh atau yang tadinya kita juga punya yayasan kita bantu orang gak bisa jalan jadi bisa jalan oh ini gak cuma gigi oh banyak semua ya semua kita memang tadinya berawal dari perbulan kita selalu menyisihkan kalau di Islam kan ada zakat itu memang ada tadinya kita kasih ke lembaga lain tapi setelah kita pikir-pikir kenapa gak kita kelola sendiri akhirnya kita bentuklah Okteris Sharif Foundation terinspirasi dari Melinda and Bill Gates Foundation kenapa gak kita sebenarnya bisnis itu utamanya apa sih bisnis itu utamanya kebermanfaatan bagi umat gimana caranya makanya tadi saya bilang kita tuh sebenarnya kalau secara pribadi saya gak mau apa saya orang yang gak neko-neko lah maksudnya dengan saya bisa hidup Alhamdulillah bisa kasih makan buat anak jalan-jalan itu bagi saya tuh udah lebih dari cukup tapi kenapa sih kita masih terus ingin berkembang kenapa sih kita masih terus ingin berinovasi ya karena dengan kita berbisnis manfaatnya itu yang bukan hanya untuk kita tapi masih manfaatnya untuk banyak orang di luar sana yang membutuhkan itu bantuan kita makanya dengan kita mendirikan optricary foundation itu jadi terdiri dari apa terdiri dari klinik gratis tuh di dalamnya tapi di luar itu pun misalnya kita punya kita selalu men-support untuk bibir sumbing untuk orang-orang yang operasi bibir sumbing gitu jadi kita pengen menciptakan senyum lebih baik lagi gitu untuk mungkin orang-orang yang memang membutuhkan gitu terus misalnya ada dari mulai kaki palsu bantuan-bantuan macam-macam yang even di luar gigi nah dari situ itu membuat kita seperti punya kita ngerasa punya uang lebih uang banyak itu kalau gak bantu itu gak enak gitu misalnya gimana ya iya 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 jadi amanat sih iya amanah bener-bener karena kan kita hidup susah banget ya mas tau banget rasanya makan ke warteg itu cuman mesennya nasi terong belado khusus ya ini ya dong maksudnya gitu jadi tiap-tiap tiap-tiap ke warteg itu yang dipesan itu cuman tiga itu aja ada ayam sih ada ikan tapi akhirnya saya gak punya uang buat itu atau saya saking gak punya uangnya itu masih bisa makan kuarteg saking gak punya uangnya di warung tongseng itu ngitung tau gak kalau daging kambing itu ada tetelannya kan tetelannya saya pisahin gak saya kasih ke pelanggan itu saya simpen di kulkas saya masak jadi saya makan nasi sama tetelannya sesuai itu loh saya hidup jadi saya ngerasa ketika ada orang yang gak bisa punya kebutuhan yang punya kebutuhan tapi gak bisa gak bisa tuh kayak kita harus apa ya kita harus punya empati yang besar sekarang untuk bisa bantu mereka dan di posisi kita sekarang alhamdulillah banget itu preferensi yang kita punya untuk bisa oke ini kirim bukan kita punya orang yesan ya misalnya ke si A gitu mas kirim saya perlu dia ini 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 preferensi yang kita yang kita rasain jadi kebahagiaan tuh bukan tentang kita bisa membahagiakan keluarga kita aja gitu tapi bagaimana kita bisa melihat orang lain bahagia atas apa yang kita lakukan gitu bagaimana kita dikasih rezeki alhamdulillah sama Tuhan seperti ini tuh supaya kita bisa bermanfaat buat orang lain intinya kan itu hidup di dunia aduh kayaknya emang ini buat temen-temen juga ini buat gue juga sih ini banyak soalnya bukan cuma inspirasi sih ceritanya Pak Tadat Mas Soto sama dokter ini pecahannya tuh banyak banget dari mulai percintaan ibaratnya bagaimana orang dari susah terus abis itu self upgrade self upgrade supaya bisa mewujudkan mimpinya terus bagaimana bisa juga antara berbisnis dengan pasangan menyelaraskan itu well aduh pokoknya kita sih doanya mungkin juga insya Allah bisnis yang banyak doain baik sama orang sih insya Allah sih gak perlu kuat kita selalu percaya ketika kita punya niat yang baik dengan cara yang baik pasti Allah akan memberikan hasil yang baik pula amin doktri mas Toto terima kasih banyak waktunya ceritanya terima kasih kita mau rencana ngobrol panjang banget nih terima kasih banget doanya baik banget makasih banyak terima kasih yang udah nonton kita ketemu lagi di episode main ke kantor berikutnya assalamualaikum makasih terima kasih Terima kasih telah menonton!